Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah mesin jahit tipikal ya ini ada sedikit kendala tentang miyaknya bocor ya kalian bisa lihat disini dia agak sedikit netes ya ada agak sedikit netes ini kebenaran masih baru ya kemarin saya beli di tokopedia nanti kita akan atasi cara ini kan skrup ya skrupnya juga ini model yang imitasi ya jadi kita perlu ada kait tambahan seal ataupun seal tip kita balikin mesinnya ya kemudian kita copot skrupnya ini pakai kunci nomor 12 kayaknya 12 ya ini perawatan mudah buat pemula ya jadi kalau mesin kalian bocor kalian bisa ini copot cuman di bawahnya kalian kasih kayak ini ya baskom ya biar enggak netes ke bawah lantai oke kita copot skrupnya kita copot skrupnya lihat kemudian kita pakai seal tip kemudian kita pakai seal tip ya ini seal tipnya terus kita nanti lilitin ke skrupnya ini ya jadi biar enggak merembes si minyaknya ya secukupnya aja diritin ke sini ya biar enggak rembes kemudian kita pasangin lagi ke bak olenya pakai tangan dulu ya tekan biasanya sih pakainya kunci bukan kunci sih ya pakainya obeng min besar kayaknya ini kebenaran pakainya yang memang tok memang kenceng biar enggak rembes lagi ya oke kalau sudah kita tuangin lagi si olenya yang tadi kita masukin ke baskom ada yang masih kotor ya enggak apa-apa ini juga ada saringannya ini saringannya mampu buat si kotoran itu enggak masuk ke dalam pipa-pipa ya 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 ya